Ya, kita mulai acara karena sudah jam 8. Surah Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dari kondisi sehat walafiat. Malam ini kita akan take book reading dari buku Principle of Neuroecology. Kita akan bahas bab 30 tentang technological advance in neurosurgery. Presenter malam ini adalah Dr. Jan Warman. Silahkan Dr. Jan Warman, 30 menit waktu untuk presentasinya. Terima kasih Dr. Hadian dan teman-teman sekalian. Izin saya presentasikan textbook reading pada buku Principle of Neurosurgery, chapter 30 dengan judul Teknologi Advance Pada Bidang Neurosurgery. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Pada buku ini dijelaskan bahwa beberapa key point yang harus yang meliputi dari inovasi-inovasi teknologi yang pada bidang neurosurgery itu meliputi empat hal, yaitu empat rute, yaitu optik, kemudian imaging, kemudian analisa intraoperatif funksional, dan akses. Jadi pengenalan mikroskop sangat penting. sejak pengenalan suatu mikroskop itu mengembangkan kemampuan dari seorang surgeon untuk melakukan tindakan operasi dari yang lebih bervariasinya, lebih luas untuk surgical approach pada otak dan skull base. Pada buku ini juga dijelaskan tentang awake near surgery yang meliputi, jadi dengan awake near surgery itu bisa menyediakan suatu real-time kognitif, sensorik, dan motorik feedback selama manajemen bedah yang dilakukan terhadap suatu tumor otak pada khususnya di lokasi-lokasi eloquent area atau dengan mengurangi resiko yang bisa berpotensial terhadap trauma atau misalnya ada injuri terhadap eloquent area yang bisa meningkatkan outcome yang baik pada pasiennya selanjutnya. Kemudian pada buku ini juga dibahas tentang intraoperatif neurophysiological monitoring, di mana IOM ini meliputi beberapa hal yaitu ada somatosensoric epoch potensial atau SSEP kemudian ada brainstem auditory epoch potensial atau BAEP, transtranial motor epoch potensial kemudian elektromiografi dan elektroencefalografi di mana dengan IOM ini bisa mengurangi defisit neurobingkuk yang mungkin tidak penting selama operasi-operasi baik itu kranial maupun spinal pada bidang neuro surgery. Instrumentasi yang baru dikenalkan di buku ini adalah tubular rekurator system dan neuro navigasi di mana dengan alat instrumentasi ini bisa membantu seorang surgeon mampu dengan aman mengakses khususnya daerah-daerah subkortikal atau misalnya tumor-tumor yang terletak di subkortikal yang mampu mengurangi resiko injuri yang terjadi di kortikal maupun subkortikal. Contohnya mungkin di traktus-traktus white matter. Sebagai pengenalan bahwa teknologi yang berkembang atau pengembangan teknologi pada bidang neuro surgery itu membantu kemampuan kita untuk mengetahui fungsi dari otak kemudian behaviornya dan eksekusi yang aman untuk kita melakukan suatu reseksi bedah. Sejak Kasin dan Dendy yang mengembangkan apa namanya neuro surgery di mana dia menginspirasi suatu dengan beberapa transformasi yang dilakukan dengan teknologi itu bisa membantu pengembangan atau memperluas pengetahuan kita terhadap otak itu sendiri kemudian regio-regio yang penting dan fungsi-fungsi yang penting yang bertujuan untuk meningkatkan outcome yang bagus dan performa neuro surgery yang bagus pada pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan. Seperti yang disebutkan di key point tadi inovasi-inovasi teknologi pada bidang neuro surgery itu meliputi empat rute yaitu optik, kemudian imaging, intraoperatif, dan akses. Jadi yang optik ini awalnya mungkin dari loop kemudian berkembang menjadi mikroskop, kemudian indoskop, dan eksoskop. Peningkatan pengembangan dalam bidang optik ini bisa memvisualisasikan daerah-daerah yang mungkin dulu dengan loop tidak bisa tampak dengan baik dengan menggunakan, dengan berkembangnya teknologi ini dengan menggunakan mikroskop, daerah-daerah anatomikal di otak itu lebih tervisualisasi dengan baik. Kemudian imaging, dahulu dikembangkannya suatu pentrikulografi, kemudian berkembang menjadi adanya suatu CT scan, kemudian CTA, kemudian berkembang kembali menjadi ada MRI, functional MRI, dan traktrografi DTI. Dengan bantuan adanya perkembangan imaging ini bisa membantu meningkatkan pengenalan kita terhadap struktur-struktur yang penting dan daerah-daerah patologi yang mungkin bisa merusak atau misalnya yang mendekati daerah struktur-struktur penting itu dengan kita melihat CT atau MRI atau DTI-nya. Kemudian intraoperatif fungsi analisis dengan instrumentasi ini kita bisa mengurangi, mungkin bisa dengan intraoperatif ini kita bisa mengetahui homunikulus atau menandai fungsi-fungsi yang mungkin berkurang di daerah atau regio otak, khususnya mungkin daerah di frontal lobe, kemudian anterior part dari parietal lobe yang merepresentasikan motorik dan sensorik strip masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah akses. Akses untuk akses ke daerah tumor di otak itu dulu mungkin dengan alat yang statis. Sekarang ini sudah dikembangkan dengan dynamic retraction, dengan dynamic retraction metode yaitu dengan tubular retractor system dimana dengan alat ini aksesnya lebih bisa mengakses daerah-daerah struktur yang letaknya dalam dan bisa mengurangi damage dari jaringan-jaringan sekitar dari otak. Kita bahas satu persatu, optik. Jadi sejak pengenalan mikroskop pada bidang neurosurgery itu diperkenalkan sekitar tahun 1960 dan berubah. Jadi dengan penemuan ini bisa membantu atau merubah kemampuan dari seorang neurosurgery untuk melakukan tindakan operasi. Pada tahun 1957 itu ada mikroskop binokuler yang diperkenalkan oleh Theodor Kurz. Dan pada tahun 1960, Julian Jacobson dan Ernesto Suarez itu menggunakan mikroskop yang mampu meningkatkan, apa namanya, jadi dengan adanya mikroskop bisa dilakukan tindakan anastasis dari pembuluh darah-pembuluh darah kecil yang di otak. Sehingga bisa meningkatkan outcome yang bagus buat pasannya. Kemudian beberapa tahun terakhir, ZIS itu mengembangkan satu mikroskop yang mampu dilihat atau diobservasi atau dirimi oleh dua orang surgeon yang melakukan tindakan operasi. Kemudian dikatakan bahwa dengan adanya mikroskop saat ini merupakan suatu standar optical platform yang digunakan pada bidang neurosurgery yang mungkin sangat efektif untuk memaksimalkan visualisasi atau misalnya pencahayaan yang dulunya mungkin tidak bisa pencahayaannya tidak bisa langsung ke daerah atau struktur anatomi yang mungkin tidak terlihat. Kemudian eksoskop, eksoskop ini diperkenalkan pada bidang neurosurgery itu tahun 1994, tetapi sekitar tahun 2010 itu tidak-tidak lagi dikembangkan. Tetapi eksoskop ini diberkembang menjadi suatu Robotically Operative Video Optical Telescope Mikroscope atau Robot M, di mana Robot M ini meliputi suatu eksoskop yang dulunya mungkin statis, kemudian dikembangkan menjadi suatu eksoskop yang dinamis, kemudian operator kontrol, dan bisa mengakses beberapa kasus tumor otak secara luas. Ini contoh dari Robot M ini, jadi Robot M ini meliputi 4 komponen, yaitu light source-nya, ini optical chain-nya, kemudian kamera, kemudian ada holder robotik-nya, jadi ini gambarnya, kemudian ada visualisasi juga yang bisa dilihat oleh operator. Sejak ditemukannya Robot M ini, beberapa platform optical surgical seperti ZIS, kemudian Leica, itu mengembangkan instrumentasi ini. Nah, selanjutnya dibahas adalah fungsional neurosurgery. Pada fungsional neurosurgery ini dibahas tentang awake neurosurgery, penemuan, apa namanya, intervensi dari bidang neurosurgery itu meliputi suatu, apa namanya, tindakan mungkin dengan, apa namanya, general anestesi. Pada awake neurosurgery ini, itu mungkin ada beberapa hal yang dengan general anestesia tidak bisa dilihat neurokognitifnya. Nah, dengan awake neurosurgery kita bisa mampu mendeteksi apa namanya, kemampuan fungsional dari pasien saat, apa namanya, sleep state-nya. Dengan awake neurosurgery ini, dikatakan bahwa aman dan peaceable sebagai opsi yang peaceable pada tindakan-tindakan operasi untuk tumor yang terletak di daerah vital dari korteks cerebri. Awake neurosurgery ini kemudian dilakukan untuk daerah-daerah, misalnya di daerah subkorteks dengan beberapa insurganisasi yang mungkin insurganisasi yang baru yang bisa meningkatkan outcome dari hasil operasi yang dilakukan. Ini contohnya, jadi awake neurosurgery pada cranioparyngoma papillary yang luas di mana ini digunakan pada yang tadi robot M ini, di mana selama operasi itu dilakukan testing neurocognitif, sehingga bisa mengetahui apakah ada daerah-daerah yang terkompresi oleh tumor tersebut. Yang pada kasus ini, ini untuk kontrol sotermemori dan verbal recall dari pasien ini. Kemudian selanjutnya adalah dibahas tentang intraoperatif neurophysiological monitoring. Dengan IOM ini, itu bisa menyediakan informasi yang sifatnya real-time tentang sentral dan peripheral nervous system dengan menggunakan beberapa teknik neurophysiological seperti somatosensori epopotensial, kemudian brainstem auditory epopotensial, kemudian EMG dan EEG. Dengan IOM ini, defisit neurologis yang mungkin bisa terjadi setelah operasi spinal atau cranial itu bisa berkurang atau menurun dengan kita menggunakan IOM. Dan juga, ini contohnya, jadi neuromonitoring ini, beberapa elektrode quadripolar ini ditempatkan sebelum insisi. Nah, ini grafik-grafik yang akan muncul pada intraoperatif kalau misalnya dilakukan stimulasi direct cortical. Nanti akan muncul peningkatan potensial mungkin dari yang dilakukan stimulasi. Kemudian, instrumentasi. Dikembangkan tubular retractor system. Jadi, reaksi dari subcortical tumor dahulunya mungkin menggunakan pisau yang tajam dengan suatu retractor yang bisa, dia ada retractor yang sifatnya statik yang membuka surgical window-nya. Nah, dengan tubular retractor system ini adalah suatu dinamik retractor yang mengurangi insiden kontusio atau misalnya kerusakan pada otak yang diakibatkan oleh penekanan dari dahulunya mungkin dengan menggunakan teknik yang statis. Dengan menggunakan tubular retractor system ini, ini mengurangi pada resesi tumor itu mengurangi kontusio atau injuri-injuri lain dengan adanya retractor ini. Ini contohnya, jadi ini adalah suatu retractor dengan yang dikembangkan oleh Niko Corporation. Ini inner diameternya itu sekitar 13,5 mili. Kemudian outer diameternya itu sekitar 15,5 mili dengan panjang sekitar 50 sampai 76 mili. Ini tergantung dari trajectory dan tip dari tubular ini, itu adalah suatu atromatik tip. Kemudian navigasi. Sistem navigasi pada kasus operasi tumor otak itu penting di mana bisa menampilkan real-time view dari neurosurgeon dan bisa juga kita mengetahui posisi dari tumor otak yang ada, kemudian tractus-tractus yang mungkin terdesak oleh tumor tersebut. Jadi yang dimasukkan nanti adalah dikom dari imaging dari pasien tersebut, kemudian dimasukkan ke alat, ke alat navigasinya. Nah, navigasi ini sangat potensial untuk mengurangi, apa namanya, surgical, memperpendek waktu operasi dan bisa membantu untuk juga positioning yang tepat pada waktu tindakan operasi. Ini contohnya yang digunakan, ditampilkan di buku ini, bahwa ini yang display dari alat neuro navigasinya, ini pada robot M-nya, jadi tumor-tumor itu lebih tepat dia melakukan tindakan operasi dan koridor yang dipakai. Ini dengan DTA ini juga bisa digunakan untuk melakukan planning kira-kira trajectory yang dipakai untuk menghindari atau mengurangi daerah-daerah subcortical atau tractus fiber yang mungkin akan berdempetan atau berdekatan dengan tumor-tumor otak yang akan dilakukan tindakan operasi. Sebagai kesimpulan, bahwa pengembangan dari teknologi ini penting untuk mengakses atau misalnya mau melakukan rekreseksi yang mungkin pada sebelum ditemukan penemuan teknologi, teknologi mikroskop dan lain sebagainya yang disebutkan di buku ini, yang dulunya mungkin kita tidak diketahui atau kurang diketahui dengan ini bisa mengurangi risiko terjadinya injuri pada saat operasi dan meningkatkan outcome dari pasien dan hasil operasi yang mungkin lebih baik. Demikian dokter, presentasi saya mohon arahan dan anggapan dari dokter yang sekalian. Ijin bertanya dokter? Mungkin dokter juga. Mungkin monggo. Tentu Januerman mau bertanya tentang kapan kita menseleksi pasien ini perlu kita lakukan IOM dan kapan tidak diperlukan IOM. Terus yang kedua, jadi kan yang menarik itu tentang eksoskop. Dari, sebenarnya masih kita belum pernah lihat, belum pernah begitu paham mungkin. Maksud saya kalau kita lihat dengan mikroskop itu, kita bisa memperkirakan kira-kira dip kita, orientasi kita kan tiga dimensi, dip kita seberapa. Kalau dengan eksoskop sendiri bagaimana ya kira-kira? Karena kan kita melihatnya kan melihat layar, bukan melihat langsung ke area operasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ijin menculang jawab. Jadi, penggunaan teknologi ini tergantung dari tipe-tipe tumor yang akan dilakukan tindakan. Misalnya, apakah tumor tersebut itu terletak atau misalnya dia akan mendesak daerah-daerah eloquent, kemudian dia letaknya itu di subkortikal, kemudian atau deep seat, berarti letaknya sangat dalam dari struktur otak. Jadi, perlu kita menggunakan alat bantu berupa mungkin ion atau navigasi. Nah, mengenai eksoskop ini, memang dalam buku ini tidak dijelaskan dengan detail mengenai eksoskop ini. Karena mungkin, jadi dengan eksoskop kan tidak langsung melihat, tidak seperti mikroskop, dia hanya melihat melalui layar. Mungkin orientasi kita juga harus dibiasakan untuk melakukan atau memakai instrumentasi dengan eksoskop. Cuma dijelaskan di buku ini, sekitar tahun 2010 sudah tidak digunakan. Demikian mohon arahan dan tambahan, dokter. Yang tidak digunakan tadi gimana? Yang eksoskop, dokter. Kenapa? Jadi, eksoskop ini dijelaskan di buku ini, itu diperkenalkan sekitar tahun 1994. Namun, di tahun 2010 sudah mulai ditinggalkan. Tapi dengan pengembangan, yaitu dengan robot M ini, dokter. Dengan robotically operated video optical telescope microscope, dokter. Jadi, semacam penggabungan. Jadi, dia dengan penggabungan eksoskop-mikroskop, dokter. Ini kelemahannya jurnalnya, dia ini enggak dikasih gambar. Ada gambarnya enggak, eksoskop? Teman-teman bisa tahu. Stores itu mengeluarkan eksoskop yang baru, itu 3D. Jadi, bentuknya kecil. Jadi, kita bisa lihat 3D. Jadi, enggak perlu pakai mikroskop. Tapi memang 3D-nya, saya belum lihat yang 3D yang terbaru itu. Tapi sudah lebih lumayan, karena gambarnya juga bagus. Itu membawanya gampang. Enggak perlu pakai mikroskop yang gede itu. Namanya Fitom. Ada yang bisa lihat Fitom itu. Fitom. Ini harus ngumpulkan gambar-gambar sama yang terbaru. Oke, ada pertanyaan lain. Ini di sini enggak? Siapa namanya itu? Yang pediatri, sepupu pediatri. Yang disayang di pediatri. Siapa? Guna. Ada enggak guna di sini? Setiap jurnal reading, guna wajib memberi komen ya. Asam, tolong diingatkan saya. Oke, acara ilmiah guna harus memberikan komen. Ada guna di sini? Oke, enggak ada ya. Tiba ya, dicari ya. Oke, dok. Silahkan. Siapa yang mau tanya tadi? Penggunaan IOM kan kadang juga itu untuk saat ini dikintakan masih sesuatu barang mewah untuk IOM. Saya yang tertarik itu mikroskop. Jadi kan ada mikroskop juga kan dengan fluoroscan itu. Seberapa efektifnya ya untuk penggunaan fluoroscan pada operasi-operasi berdasar, terutama operasi tumor itu. Dan itu untuk kira-kira untuk kasus apa aja ya? Mikroskop dengan fluoroscan itu. Terima kasih pertanyaannya, Dr. Heru. Ijin mengenai mikroskop yang ditambahi dengan adanya fluoroskop itu. Mohon maaf, saya belum membaca lebih lanjut tentang itu. Jadi kalau operasi-operasi tumor otom yang saya sifatnya di, kemudian di daerah lekuen, yang misalkan di daerah prefrontal atau misalkan di precentral atau postcentral virus, itu dengan IOM itu bisa membantu operator untuk mungkin tidak mencederai daerah-daerah tersebut tereru. Tapi mengenai fluoroskop yang saya dimasukkan suatu zat yang bisa melihat apakah daerah tumor otomannya itu sudah mulai bersih atau tidak, itu saya belum membaca lebih lanjut. Ijin saya untuk membacanya. Terima kasih, Dr. Heru. Coba tampilkan yang fluoroskop tadi. Kayak apa sih? Terisanya gimana? Apakah dia kayak 5A lah, pakai yellow gitu? Cuma ada daerah dengan diberikan zat yang bisa tergantung. Dr. Heru, di pembahasan di bab ini tidak membahas fluoroskop, Dr. Heru. Terima kasih. 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 Bukuna menyiapkan pertanyaan, silakan yang lain dulu. Mas Azam atau Mas Janwardi atau Mas Fitrah, silakan. Mohon izin bertanya kepada Januateman. Tadi kan disampaikan tentang penggunaan awake surgery. Itu kira-kira apakah itu suatu mandatori untuk dilakukan ketika kita melakukan operasi pada daerah elokuen? Kapan batasannya kita bisa menggunakan awake surgery? Kapan cukup hanya dengan intraoperatif monitoring? Mungkin ada pandangan dari Dr. Januateman. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Andra. Pada pemilihan teknik instrumentasi yang dipakai itu bergantung dari mungkin jenis tumor, kemudian daerah yang terkena, pemilihan pasien-pasien yang mungkin pada pasien tersebut mempunyai skill yang mungkin kalau misalnya skill tersebut akan terganggu itu membuat pasien tersebut. jadi mungkin mungkin ada terjadi pengurangan fungsi dalam kesahariannya. Jadi pemilihan pasien dan jenis tumor dan daerah yang terkena itu menjadi dasar untuk melakukan kira-kira yang dipakai nanti pakai IOM ataukah dengan awake surgery. Jadi tidak misalnya daerah helokuen yang terkena tidak tidak mesti kalau dari buku ini saya pahami tidak tidak ada mandatori khusus kapan kita melakukan memakai IOM atau dengan awake surgery. kalau dengan awake surgery mungkin pada pasien yang mungkin dia punya keahlian misalnya dia seorang pemain viola atau misalnya pemain gitar yang mungkin setelah operasi dia mungkin skill-nya itu tetap ada. Mungkin seperti itu Ratera Indra. Mohon arahan Ratera. Ratera. Andra coba kamu ulangi pertanyaan lagi. Jadi itu pada kasus-kasus tumor mungkin yang ada pada daerah eloquent. Jadi memang kalau yang saya tangkap kalau emang batas tumornya itu jelas kan memang mungkin hanya intra-monitoring operatif dok. Tapi kalau pada pasien-pasien yang punya fungsi fungsional fungsional yang lebih tinggi pada daerah eloquent mungkin bisa dibentuk obik surgery. Tapi ini kapan kita menggunakan keduanya gitu. Itu yang masih belum saya pahami dok. Resipnya begini intraoperatif monitoring itu merupakan kombinasi dari MRI untuk membedakan mana jaringan normal dan mana jaringan tumor. Ada metode yang menggunakan mikroskop mikroskop menggunakan mikroskop saja untuk membedakan jaringan normal dan jaringan patologis tekniknya TO itu misalnya contohnya atau kita menggunakan 5ALA atau kita menggunakan yellow itu visualisasi yang kita andalkan untuk membedakan tumor atau jaringan normal yang dilihat bisa dipahami ya apakah yang dilihat itu saja cukup permasalahannya adalah jika jaringan tumor itu menginfiltrasi area yang eloquent area eloquent itu apa motorik fungsi bicara ya itu area-area eloquent bagaimana kita tahu itu masuk area eloquent atau tidak itu tantangan yang kedua karena kalau yang mikroskop atau visual tadi hanya membedakan tumor atau bukan tumor tapi dia sulit membedakan apakah itu eloquent atau tidak ada beberapa ahli bedah yang punya cara untuk membedakan seperti Charles Theo itu dia bilang oh ini kalau sudah masuk ke nukleus kaudatus itu ada bercak seperti cengkeh pala seperti pala model grimeternya tapi saya lihat-lihat pala itu kayak mana itu hanya orang yang benar-benar sudah sangat paham sama seperti bedain semut laki atau semut perempuan oh ini semut perempuan atau semut laki kalau dia sudah bertahun-tahun pakai tekniknya itu dia bisa dengan mudah membedakan tapi itu perlu learning curve maka jadi itu harus ada metode lain yang bisa membedakan jaringan eloquent atau tidak maka diguatlah intraoperatif monitoring intraoperatif monitoring itu menilai fungsi fungsi itu bisa dinilai dengan dua cara secara menilai gelombang listriknya atau menilai fungsinya secara langsung kapan dinilai fungsinya secara langsung kalau kita tidak bisa nilai gelombangnya seperti apa fungsi bicara misalnya di area beroka gelombang apa yang mau dilihat tidak ada maka dia harus bangun untuk dinilai bicaranya tapi kalau motorik itu masih ada caranya kalau misalnya kita mau lihat motorik itu jangan dipasang EMG di tangannya kita bisa cortical stimulation kita stim di tractus corticuspinalnya piramidalisnya distimulasi kalau tracknya itu intak kita bisa menemukan kontraksi di ototnya itu bisa metode sleep bisa tidur dia IOM di pagi tidur atau pada saat kita mencari nervous 7 pada operasi GPA kita tidak perlu pasien itu bangun kita cukup melihat kontraksi otot di nervous di pasialisnya ya di persyarapi nervous pasialisnya oke tapi kalau itu tidak ada motorik yang bisa dievaluasi dan satu cara evaluasi adalah bicaranya ya kita harus bangunkan bicara sendiri itu kompleks ada yang bicara biasa ada ada berhitung ada premotor segala macam itu ada teknik-teknik neurofisiologi yang bermacam-macam ya dan filosofi dokter berdangnya sendiri berbeda kalau kita ikut siapa namanya Dufo Dufo itu kalau mengoperasi low-grade glioma dia bukan berhenti pada saat menemukan jaringan normal dia akan melakukan fungsional resection dia mereseksi otak normal seluas wilayah yang aman direseksi supaya radikalitasnya tercapai jadi dia tidak lihat oh ini masih normal lapangnya dia tidak urusan itu saya harus potong semua area yang berpotensi ada nomornya itu sejauh mana sejauh itu masih aman yang aman menurut dia kalau intraoperatif monitoringnya aman disuruh bicara pasalnya disuruh ngomong disuruh gerakan tangannya pasalnya selalu awake kalau dia dan dia tidak pakai mikroskop waktu operasi jangan lupa Dufo itu di OK-nya tidak ada mikroskop dia mata telanjang saksen dipolar bukanya gode dipasang mapping distimulasi kalau pasien dengan tumor di daerah beroka di operulum dia masuknya lewat mana dia masuknya lewat operulum trans-opercular itu daerah yang kalau secara konvensional kita hindar tapi kenapa dia bisa masuk ke situ karena benar-benar dimapping sama dia oh itu memang sudah aman dia masuk lewat situ jadi kalau kita mau belajar intraoperatif monitoring itu banyak variasinya ada beberapa variasi tekniknya filosofinya sedikit berbeda dibandingkan misalnya teman yang lebih banyak menggunakan warnaan atau menggunakan mikroskop saja untuk mengidentifikasi jaringan normalnya mungkin itu bisa dipahami kalau saya kalau Spine Spine itu kalau misalnya dulu tanpa IOM dikerjakan namanya awake test maksudnya dibangunkan untuk menggerakkan kakinya tapi itu kan menyiksa dengan adanya intraoperatif monitoring kita bisa tahu apakah dursal kolumnnya intak apakah apa namanya motor motoriknya itu terganggu apakah ada root yang tertekan itu bisa kita deteksi dengan melihat perubahan gelombang-gelombangnya dengan menstimulasi pedik deskrunya apakah letaknya terlalu dekat dengan saraf itu bisa melengkapi dari yang sudah ada satu hal yang harus diingat bahwa bad monitoring itu lebih berbahaya daripada no monitoring bad monitoring is more dangerous than no monitoring artinya monitoring yang jelek itu jauh lebih berbahaya dibandingkan tanpa monitoring artinya kalau kamu tidak yakin dengan monitoring tidak harus dipakai kamu harus yakin bahwa monitoring yang dikerjakan itu berjalan dengan baik saya pernah punya pengalaman satu yang tidak terlupakan GPI tumor dengan pakai NIMS alat yang di atas itu sepanjang reseksi itu aman-aman terus tidak ada ternyata relaksannya itu masih jalan itu lah saya tidak tahu kalau saya masih jalan makanya sejak itu kalau saya operasi saya selalu buat kontrol positifnya kalau saya stimulasi nervous blast kalau kontraksinya muncul baru saya yakin bahwa stimulator itu bisa berfungsi untuk mendeteksi syaraf kalau itu tidak muncul tidak bisa dipakai karena kamu akan maju terlalu overconfidence dengan monitoring tidak bagus kamu pikir itu aman kamu maju terus padahal itu mungkin sudah nabrak-nabrak nah itu yang lebih berbahaya oke jadi itu keputusannya kembali kembali lagi ke surgeon itu keputusan kita dia hanya bisa memberi nasihat ini kemungkinan letaknya disini tapi keputusannya di surgeon keputusannya di bedah syarafnya misalnya kita main cpe tumor kita tetap harus paham anatominya tidak bisa kita pasang ini syaraf apa ya tahu-tahu itu tidak bisa dia hanya melihat gelombangnya dia tidak tahu anatominya seperti kita jadi basic anatominya tetap harus kuat kita harus tahu apa yang kita cari mereka siap membantu dengan menganalisa gelombang-gelombangnya dan kalaupun ada sesuatu keputusan adalah di gelombangnya oke gitu ya ada pertanyaan lagi izin mas betul-betul mempertanya silakan tanya sama Dr. Jan Warman mengenai awake surgery apa ini yang tanya ini salah Dr. Saleh gotongnya mana Mr. Saleh video Dr. ya oke kenapa backgroundnya itu oh mohon maaf Dr. belum keganti silakan oke pada awake surgery mungkin apakah mungkin dilakukan pada area-area yang non-elequen selama ini kan pada awake surgery dilakukan pada area-area yang eloquen saja jika kita reverse kita balik apakah mungkin pada awake surgery dilakukan pada operasi yang non-elequen kayak gitu jika iya operasi yang seperti apakah kasus seperti apakah mungkin itu saja Dr. baik terima kasih Dr. Saleh untuk pertanyaannya jadi alat-alat bantu yang dijelaskan di buku ini baik itu menggunakan IOM atau navigasi itu seperti yang dijelaskan oleh Dr. Radian tadi untuk membantu mungkin dengan kita mata telanjang kita tidak bisa apa namanya lebih untuk mengurangi damage atau injuri yang mungkin akan kita lakukan pada daerah yang normal dari sekitar dari tumor tersebut jadi pada awake surgery seperti yang dijelaskan tadi itu dilakukan pada daerah-daerah eloquen area nah saya belum pernah membaca apakah awake surgery itu dilakukan pada daerah yang non-elequen atau saya tidak mengganggu fungsi bicara atau saya fungsi apa namanya sensorik motorik yang mungkin tidak bisa terini oleh IOM itu saya belum pernah membaca itu tetapi berdasarkan buku ini itu penggunaan alat bantu ini digunakan untuk daerah-daerah penting dan daerah-daerah yang terletak di subkortical yang tujuannya adalah untuk mengurangi damage dari area sekitar dari tumor yang normal dan meningkatkan outcome dan fungsi dari pasien tersebut demikian mungkin mohon arahan dokter ya sebuah terima kasih namanya Dursaleh saya tanya balik kira-kira buat apa kita pasang IOM di daerah non-eleven muka ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dokter saya masih belum paham juga IOM itu indikasinya pada IOM lebih detailnya itu jadi intraoperatif monitoring itu memonitor fungsi yang mau kita pertahankan ya fungsi yang mau kita pertahankan itu biasanya fungsi elekuen area kalau dia tidak elekuen tidak perlu dipertahankan tidak usah diawasi kan begitu karena mengawasi itu sendiri effort kita harus pasang elektrode pasang pengawasan ada yang mengawasi ya kalau memang area itu non-elekuen seperti yang saya sebut tadi kalau Bufo itu area non-elekuen yang diambil semua karena tumornya semua area non-elekuen di situ diambil supaya angka kuratifnya itu lebih tinggi tidak residif tumornya jadi intraoperatif monitoring itu memonitor intraoperatif struktur vital yang mau kita lihat apa yang mau dilihat tergantung operasinya misalnya pasang pedicle screw apa yang harus dilihat terlaluan untuk pedicle screw mungkin dengan menggunakan IOM itu melihat root dari syarabnya mengetahui sensorik maupun motorik dari nerve root yang keluar dari masing-masing syarabnya jadi lebih untuk membantu operator untuk mengurangi damage yang mungkin bisa terjadi akibat kenapa bisa terjadi damage akibat apa damage akibat bisa terjadi akibat apa selain mungkin dari tumor atau misalnya kelainan patologi yang terjadi juga akibat dari perlakuan yang diberikan oleh operator saya kan pedicle screw secara spesifik pedicle screw apa yang modulnya kalau pedicle screw takutnya nanti pedicle screwnya itu mungkin akan mengenai nerve root yang bisa terkena pada waktu instrumentasi oke jadi jawabannya disitu kita harus tahu apa yang mau kita cari itu nomor satu kalau kamu gak tahu itu kita bingung nanti buat apa sih pasang IOM caranya gimana bisa tahu itu kena nerve root nya atau tidak gimana caranya dengan apa namanya dok menggunakan yang motorik efok potensial potensial itu kan niatnya sudah betul cuma caranya belum tahu jadi kalau pedicle screw itu kan kalau pasang screw masuk ke dalam pedicle kan nerve root nya itu ada dimananya ada di atas dan di bawah pedicle nya kan dia di foramen kalau pedicle screw nya tidak pas dia terlalu arahnya tidak pas dia bisa keluar dari pedicle nya dari tulangnya bisa menyentuh sarafnya itu akan menumbuhkan nyeri sekarang bagaimana kita tahu apakah jarak antara pedicle dan sarafnya itu sudah cukup aman dan caranya sederhana pasang EMG sesuai yang di innervasi motorik oleh root nya itu pasang pedicle screw skru nya pedicle screw nya di stimulasi di kasih kluban listrik kalau dia melebihi ambang minimal harusnya stimulasi itu baru muncul dengan mili amper yang tinggi tapi kalau mili amper rendah saja sudah muncul berarti pedicle screw terlalu dekat dengan refruit nya itu potensi sudah terjadi kebocoran jadi kalau kita masang pedicle screw kan kita selalu cek pakai voltip kan ada yang bocor nggak itunya lubang nggak pedicle nya kan kamu sudah masuk sebelum tahu pacang pedicle screw caranya kita melihat apakah ada titik-titik yang bolong itu pedicle nya terlalu tipis pointing nya salah sehingga pada saat di stimulasi skru nya itu harusnya tidak terstimulasi saraf nya itu tapi kalau saraf nya terstimulasi dengan mili amper yang kecil berarti jaraknya terlalu dekat berarti harus dipindah jadi kalian harus tahu apa yang dicari apa yang mau dikerjakan dengan IOM nya bagaimana cara interpretasinya itu harus tahu dulu rundingan dulu sama IOM nya jangan duranto terus bingung-bingungan kalau yang kamu sebutkan tadi itu apa MEB yang ini yang ini apa apa tadi SEP itu itu untuk kalau kita mau transkarinan motor potensial ya itu kalau kita mau lihat motornya kalau kita tumor misalnya di belakang itu penting di SEP di wave itu ada macam-macam itu untuk melihat apakah motor apakah apa namanya neurotomi kita aman pada saat masuk ke dalam intra kalau kita operasi skoliosis itu beda lagi yang dilihat apakah stretching tadi mengganggu integritas meulumnya pelajari itu jadi harus tahu dulu fisiologi apa yang ada di situ yang bisa terganggu akibat manuver kita tumor beda sama skoliosis beda dengan operasi di torakal yang masih ada meulumnya dan operasi di darah lumbar yang tinggal kauda iguina yang mau dilihat beda nanti kalian lagi relis di terkod apa yang dilihat kalian mau lihat apa namanya lipomirosil itu apa yang harus dievaluasi tumor intramedular apa yang harus dilihat tumor ekstra medular apa yang harus dilihat itu beda-beda jadi spesifik kamu harus tahu dulu apa yang fisiologi apa yang bisa terganggu dimonitor dengan cara apa bagaimana interpretasinya diskusi dengan mirror fisiologis oke ada yang mau ditanyakan silahkan ada lagi mau bertanya Assalamualaikum dok saya mau bertanya sama Mas Januorman dokter oke oke guna dokter Mas Januorman saya ada dua pertanyaan Mas Januorman oke dokter guna yang saya mau tanyakan adalah yang pertama tentang efektivitas dari neuron navigasi itu kan kalau kita pakai neuron navigasi itu kan biasanya kalau yang kalau yang yang biasa kita kerjakan itu kan sekolah MRI minta yang strike neuron navigasi kemudian seringnya itu kan berapa bulan kemudian baru digunakan untuk operasi apakah ada tenggang waktunya untuk itu untuk apakah setelah beberapa bulan itu perlu dilakukan MRI ulang untuk neuron navigasinya untuk ketepatannya seperti itu terus yang kedua yaitu di buku ini apakah dijelaskan tentang indikasi dan kontraindikasi dari penggunaan apa namanya tubular retraktornya mungkin itu terima kasih terima kasih sudah terguna izin saya menjawab pertanyaan pertama apakah reliable atau memungkinkan tidak penggunaan neuron navigasi yang mungkin hasil operasinya itu misalnya yang digunakan adalah MRI spek nirnavigasi yang digunakan di komnya itu kemudian operasinya itu dilaksanakan pada ada jaraknya ya gitu ya yang terguna pada buku ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai batasan waktu penggunaan dari neuron navigasi tetapi pada dasarnya neuron navigasi ini adalah gabungan antara imaging dan instrumentasi yang digunakan untuk memudahkan operator untuk melakukan tindakan operasi pada daerah-daerah yang eloquent nah jika yang saya pahami jika misalnya jenis tumor atau misalnya lokasi tumornya itu adalah yang kira-kira progresivitas dari tumornya itu cepat mungkin penggunaan neuron navigasi ini jaraknya tidak terlalu jauh dari waktu operasinya jadi kita bisa mempikir-kirakan kira-kira nanti ada tidak perubahan mungkin apakah sudah pendesakan di daerah traktus motorik atau traktus kortikospinal yang sudah lebih terdesak daripada sebelumnya nah jika misalnya ternyata waktu operasinya itu jaraknya jauh di buku ini tidak dijelaskan tapi mungkin menurut saya mesti dilakukan evaluasi kembali untuk imagingnya supaya real time dengan apa namanya imaging yang terbaru kita bisa memperkirakan real time tumor tersebut bisa apakah dia destruksinya itu atau misalnya pendesakannya itu bertambah atau tidak bertambah mungkin seperti itu kemudian untuk yang pertanyaan kedua tadi tentang apa namanya indikasi dan kontraindikasi untuk neuro navigasi bukan tubular retro untuk tubular retro system ini jadi tujuannya adalah dia apa namanya dengan apa dengan mata tanahnya tidak unggul mikro dia melihat dengan display tampak layar yang mempersempit daerah yang dituju tapi di buku ini tidak dijelaskan indikasi dan kontraindikasinya secara rinci jadi mungkin saya nanti membaca kembali terima kasih Mas Azam mau menanggapi Mas Azam Mas Azam masih ada Mas Azam jadi izin dok saya sudah menemukan ini dok video exoskop dok mungkin nanti setelah ini bisa ditampilkan dok dok Halo dok suara dokter terputus Halo sorry komutus ini dokter sorry dengar suara saya terdengar dok maaf saya teruskan sedikit tadi ya jadi kalau petanya itu mungkin tidak-tidak cocok dengan kondisi real lapangannya ya mungkin diperbarui petanya jangan pakai peta yang lama untuk kondisi lapangan sudah berubah kapan kondisi lapangan itu bisa berubah kalau tumarnya itu cepat itu nomor satu ya itu harus diperbarui petanya dulu supaya nanti pada saat operasi kita memang dipandu dengan kondisi yang terkini mungkin itu dokter Johnny sudah bergabung mau ngedok ada komen closingnya terjuni ada ini walaikum dok saya masih di jalan masih di jalan terus saja ada yang mau disampaikan dok enggak masih di jalan ya terus oke terima kasih yang terakhir mungkin sampai jam 9 jadi teman siapa ini mas Azam oh mas Azam silahkan dokter Jalan Orman di buku ini ada dibahas mengenai intraoperatif ultrasonografi yang integratif dengan apa namanya neuronavigasi karena itu saya pernah melihat di punya brain lab itu katanya dia cukup baik dan efektif dibandingkan dengan MRI intraoperatif yang disambungkan dengan neuronavigasi karena pada saat kita melakukan MRI intraoperatif itu kan dia harus pasiennya dimasukkan ke gentry atau gentry yang jalan ke pasiennya seperti itu dan itu harus berulang kali selama operasi mungkin bisa sampai 3-4 kali dan itu mungkin bisa makan waktu dibandingkan dengan OSG intraoperatif seperti apa Dua Jalan Orman mungkin pernah baca atau di buku ini ada terima kasih mas di buku ini belum dijelaskan mas tentang intraoperatif USG dan mohon maaf saya belum membaca lebih jauh tentang teknologi itu mungkin nanti saya akan membacanya kembali terima kasih mohon izin mohon izin mas yang pernah saya baca itu malah ini mas apa intraoperatif USG itu malah dikatakan lebih baik dibanding niru navigasi karena biasanya ketika kita memasukkan niru navigasi itu MRI atau MRA nya itu kan pre-operasi yang masih banyak belum ada perubahan ketika durante nah disitu dikatakan yang paling bukan yang paling maksudnya yang bisa digunakan untuk membantu kita durante operasi itu salah satunya adalah USG intraoperatif karena jika ada tadi tadi yang saya katakan dibandingkan intraoperatif MRI dibandingkan intraoperatif USG yang sama-sama integratif ke neuron navigasi jadi kalau intraoperatif MRI itu memang dia juga real time jadi pada saat otaknya slack misalnya terus dia di MRI kemudian dia masuk ke navigasi kemudian navigasinya bisa ini lagi tapi kalau yang USG ini kan lebih lebih apa ya tidak ribet gitu loh dan katanya lebih bagus nah itu gimana komentarnya lebih bagus itu indikatornya apa dokter Azam kira-kira lebih cepat lebih murah atau lebih apa lebih cepat saya pernah baca itu dok di katalognya Brain Lab ya dok itu disambungkan dengan USG saya kurang USG nya merk apa tapi nyambung ke apa namanya integrated ke intraoperatif apa namanya neuron navigasinya Brain Lab itu dikatakan dia memang lebih praktis karena tidak perlu memindahkan pasiennya terus kemudian saat kita perlu gunakan itu langsung real time seperti itu dok operasi bisa lebih cepat dan apa namanya untuk data mengenai extend over section kita tidak mengerti tidak ada data mengenai itu masih perlu belajar banyak karena tidak ada barangnya USG navigasi itu intinya navigasi membantu kita sampai di mana kalau USG nya itu melihat di bawahnya masih ada salah satu yang saya sampaikan tadi dalam operasi itu ada dua cara visual dan non visual itu salah satu metode visual visual tadi bisa dikubungkan dengan traktografinya oh cocok lokasinya di situ dan hati-hati pada menggunakan neuron navigasi pada pasien tumor begitu kita sudah drenase CSF kita reseksi tumornya ubah itu maka perlu di DMRI ulang atau kita kombinasi dengan IOM ekstensinya kita buat dulu petanya awal dengan navigasi kita sudah tahu batas-batasnya kemudian saat kita masuk ke dalam seberapa dekat kita dengan jaringan corticospinalnya kita lakukan subcortical stimulation itu bisa tahu seberapa dekat kita dengan area-area yang penting apakah kalau kelihatan masih ada tumornya tapi sudah dekat kita berhenti atau terus nah itu dilemanya di situ itu tergantung inform konsennya pasien apakah mengizinkan untuk harga sebuah reseksi maksimal itu akan ada defisit neurologis yang masih acceptable jadi result itu adalah acceptable result artinya result yang bisa diterima oleh pasien dan untuk tahu acceptable result pasien kita harus tanya backgroundnya dia apakah dia itu seseorang yang misalnya pekerjaannya apa kalau dia pekerjaannya penyiar ya pasti dia nggak mau kalau ada gangguan bicara kalau dia pekerjaannya seorang pemusik tentu dia tetap ingin selesai operasi tetap bisa main musik ya maka kita harus tahu apakah dia tinggal sendiri atau dengan keluarga misalnya nanti timbul kecacatan apakah supporting sistemnya siap untuk membantu dia misalnya pasnya operasi bisa terjadi demi parisis ringan bisa nggak keluarganya itu mensupport dia ya kenapa pada saat kita mengatakan oke saya nggak mau pasiennya mengatakan saya nggak mau ada defisit oke itu bisa kita kerjakan tapi harga harus dibayar adalah pasti ada tumor yang ditinggal itu disampaikan terpaksa tumornya ditinggal karena kalau tumornya diambil anda akan mengalami defisit neurologis yang tidak digendaki atau pasien nggak apa-apa saya ada hemiparesis sedikit asalkan pasien tumornya habis oke kita bisa maju lebih jauh premotor itu diambil premotor diambil itu pasti di awal-awal terjadi hemiparesis yang akan membaik tapi perlu waktu secara mental pasien harus dikasih tahu dulu mau nggak dia ada defisit itu jadi acceptable result ya ekspektasinya apa apa yang bisa kita berikan itu harus berimbang karena komplain itu terjadi karena ekspektasi dia dan ekspektasi operator nggak sama itu komplain nanti tapi kalau ekspektasinya sama kita tahu apa yang diharapkan kita jelaskan apa yang bisa kita perbuat insyaallah pasien bisa mengerti dan memahami mungkin itu ya jadi kalau mau ditanya tanya yang azam tadi USG bisa tapi ada pitfallnya juga pertanyaan kedua cuma satu ya cuma satu aja itu perbandingan dengan IMRI ya MRI lebih bagus saya beberapa kali lihat dokter bedah nggak pakai MRI itu kayak Duvo kayak Charles Hill nggak pakai intraoperatif MRI bisa bersih juga ya tapi itu takes time artinya ada learning curve-nya si Duvo itu nggak pakai mikroskop bisa bersih si Charles Hill nggak pakai IOM bisa pastinya juga intak bersih juga jadi the best teknik itu adalah teknik yang kamu kuasai datang ke guru yang tepat pelajari baik-baik kombinasi sama yang lain boleh tapi teknik itu bervariasi tergantung orang main behind tegan oke teknik terbaik adalah teknik yang paling kamu kuasai ya ada pertanyaan lagi jam 9 oke terima kasih bisa diakhiri rekamannya dan live-nya terima kasih